Hai everyone, welcome back to my channel Ketemu lagi bersama aku Feveh Dan buat kalian yang baru di channel ini Welcome to my channel Oke, happy banget hari ini udah kembali lagi aktif di Youtube Dan mudah-mudahan karena udah ada editor baru Aku bisa makin lebih sering buat bikin video ke depannya Jadi di video hari ini, ini salah satu most wanted atau most requested video Karena banyak banget yang minta aku bikin video ini Buat share tips and tricks selama aku melalui proses recruitment PCPM PCPM sendiri merupakan salah satu tahap untuk masuk ke Bank Indonesia Secara umum ada tiga jalur yang aku tau buat masuk ke Bank Indonesia Yang pertama ada PCPM, pendidikan calon pegawai muda Ini adalah salah satu recruitment yang paling prestis Karena ini dipersiapkan untuk future leadernya Bank Indonesia Yang kedua ada MLE, multi-level entry Karena MLE ini memang dipersiapkan untuk rekan-rekan yang punya keahlian khusus Di bidang-bidang tertentu yang memang dibutuhkan oleh Bank Indonesia Jadi kalau kalian punya keahlian spesifik bisa masuk melalui jalur ini Yang ketiga ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu Jadi mungkin sama ke MLE, biasanya dicari dengan keahlian-keahlian tertentu Dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu Nah kebetulan aku sendiri masuk ke Bank Indonesia Pertama kali itu masuk di jalur PKWT Kemudian untuk kontraknya dua tahun Tapi sebelum selesai kontrak ini aku sudah lanjut ke PCPM Puji Tuhan aku diterima di PCPM Angkatan 35 Nah untuk PCPM sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua nih teman-teman Ada yang pertama yang kampus hiring Itu biasanya kerjasama dengan beberapa kampus-kampus di Indonesia Maupun kerjasama dengan LPDT Yang kedua adalah Open Recruitment Jadi biasanya tes yang dibuka secara masif satu Indonesia Biasanya Open Recruitment ini Websitenya cuma dibuka satu minggu untuk pendaftarannya So menurut aku kalian sudah harus prepare dari jauh hari Sebelum tes supaya lebih oke Aku sendiri sebenarnya pernah ikut keduanya Karena memang pertama ikut kampus hiring Kebetulan kampus aku tuh punya kerjasama dengan BI Yang kedua aku ikut yang Open Recruitment Karena untuk Secure Place Kali-kali si kampus hiring ini gak lolos gitu Nah untuk tesnya sendiri ada 6 tahapan Yang pertama ada seleksi administratif Yang kedua tes potensi dasar dan person organization fit Yang ketiga ada tes pengetahuan umum kebang sentralan dan bahasa Inggris Empat tes psikologi, tes LGD dan wawancara psikologi Lima tes kesehatan dan psikiatri Serta yang keenam seleksi wawancara akhir dengan pejabat BI Ini adalah tahapan yang aku lalui Waktu aku melalui proses rekrutmen PCPM 35 Mungkin untuk rekrutmen ke depannya banyak perubahan yang terjadi Karena kan setiap tahun ada improvement-improvement lagi yang dilakukan oleh tim dari HR-nya Yang aku bagikan semoga masih banyak yang relevan dan bisa diambil tips and triknya Yang pertama adalah seleksi administratif Biasanya kita diminta untuk melengkapi dokumen seperti mengisi pom-pom terkait CV kita Terus melampirkan ijasa kita, KTP, prestasi-prestasi kita, ataupun transkrip kuliah Nah ini dipastikan kalau kamu tuh memang udah qualified sesuai dengan yang dibuktikan oleh BI Misalnya BI membutuhkan lulusan statistik Ya statistik, ekonomi dan lain sebagainya Ternyata kamu adalah jurusan perhotelan Mungkin kalau nggak ada di list itu menurut aku Dari awal mungkin bisa nggak usah daftar Karena pengalaman ada teman aku yang di luar dari jurusan yang dibutuhkan Ikut daftar tapi gagal Kemudian, kalau kalian dari lulusan luar negeri Pastikan proses konversi nilai ataupun dokumennya Itu diperhatikan dengan sangat baik dan detail Karena ada pengalaman juga teman aku yang nilainya ini bagus Tapi dia dari lulusan luar negeri Berapa kali daftar PCPM ini gagal di tahap pertama ini Jadi make sure kalian baca semua term and conditionnya Dan pastikan diri kalian ini adalah kandidat yang terbaik nih Untuk lanjut ke tahap berikutnya Yang kedua, tes potensi dasar dan person organization fit Tes potensi dasarnya ini sama kayak kita lagi psikotest Biasanya ada tes bangun ruang Kita kayak milih mengurutkan lah Misalnya ada padel-padel bangun ruang Lanjutnya itu pilihannya yang mana Sama kayak kita psikotest pada umumnya Terus ada hitungan-hitungan Beret-beret angka Itu di jaman aku ya Terus ada juga yang kata-kata Kata-kata sinonim gitu-gitu Atau perumpamaan Aku gak tau detail bahasa psikotestnya Pokoknya itu yang aku inget Mungkin kalau misalnya mau latihan Bisa juga latihan-latihan psikotest online gitu Untuk ya mungkin pemanasan gitu Tes potensi dasarnya ini digabung dengan person organization fit Person organization fit ini juga sebenarnya Balik lagi ke diri kalian Karena biasanya ada pertanyaan Pernyataan Pernyataan di mana kita milih sesuai dengan diri kita Nah menurut aku ini just be yourself Karena mau kalian mau bohong Atau ngisi yang baik-baik Nanti untuk di proses rekrutmen selanjutnya akan terlihat Kalau misalnya memang kita berpura-pura menjadi baik Jadi pastikan semuanya diisi dengan jujur Sesuai dengan diri kita Atau memang kalau misalnya kita cocok dengan lembaga ini Pasti kita akan lanjut ke tahap berikutnya Yang ketiga Tes pengetahuan umum kebangsaan teralan dan bahasa Inggris Ini salah satu tes yang mungkin paling banyak mengekat jumlah Pernendaftar ya Karena memang di tahap ini banyak banget Teman-teman aku yang pernah daftar dan gak lolos Ini salah satu yang mungkin menjadi momok juga Karena tes pengetahuan umumnya Bukan pengetahuan random tentang artis tentang dunia Tapi lebih ke pengetahuan tentang ekonomi Itu bisa aja tentang uang, uang rupiah Atau pengetahuan tentang bidang ekonomi lainnya Sebenernya ini kayak Kalau kalian yang anak ekonomi agak diuntungkan sih Karena mungkin lebih banyak tau dibandingkan kita-kita yang bukan anak ekonomi But don't worry, kalian bisa banget buat liat update-an di website Bank Indonesia Ataupun melalui social media Bank Indonesia Karena biasanya disitu banyak pengetahuan-pengetahuan Yang aku pun sampai sekarang pegawai banyak tau dari website-nya Gitu Jadi keep update disana Biasanya juga banyak kebijakan-kebijakan BI Kuncinya adalah semua di website itu Semua yang dibutuhkan biasanya yang ada di tes itu juga ada di website itu Memang banyak banget, random banget bisa tujuan BI Visi-visi Bank Indonesia itu apa Itu sebaiknya kalian pelajari Tapi jangan terlalu dibawa stres Karena memang ya anggap aja kita baca koran, harian, ada berita apa ya Kita serap lah, tapi jangan terlalu depression Kemudian di tahap 3 ini juga ada tes bahasa Inggris Kalau bahasa Inggrisnya menurut aku tidak terlalu sampai susah-susah banget Yang harus sampai IELTS, banyak IELTS susah banget tuh Enggak Tapi biasanya itu kayak ada passage bacaan Ada beberapa passage Cuma pertanyaannya random Misalnya pertanyaan sekarang di passage 1 Kemudian mungkin next question di passage yang lain Nanti balik lagi ke passage 1 Jadi biasanya supaya kita lebih fokus lah dari setiap pertanyaan yang ada Kuncinya mungkin ya diperbanyak, diperlatih lah bahasa Inggrisnya Atau mungkin yang sudah punya basic yang bagus Gak terlalu banyak yang perlu dipersiapkan Nah bedanya sih kampus hiring sama open recruitment Yang kampus hiring ini gak perlu mengikuti tes yang aku bilang tadi Jadi bisa langsung lanjut ke tahapan tes berikutnya Enak, enak banget Tapi memang yang kampus hiring ini spesial Karena mungkin dari recruitmentnya Batasannya sudah dibuat jauh lebih sulit Mungkin dari sisi IPK Ataupun dari prestasi-prestasi lainnya Jadi biasanya memang anak kampus hiring ini Udah merupakan salah satu jebolan-jebolan lah mungkin di kampusnya Yang selanjutnya adalah tes psikologi Tes LGD sama wawancara psikologi Untuk tes psikologi sama ini biasanya ada pernyataan-pernyataan Kita tinggal isi sesuai dengan diri kita Gak usah terlalu banyak persiapan Yang penting fokus sebelum tes juga lebih tidurnya cukup gitu kan Untuk wawancara psikologi juga biasanya Psikolognya itu akan menggali lebih dalam datang diri kita Jadi menurut aku ini gak terlalu banyak yang perlu dipersiapkan Lebih ke mental kita, lebih matang aja Dan sebelum tes itu jangan terlalu banyak beban pikiran Next, LGD Leaderless Group Discussion Apa bedanya sama LGD? Sebenernya aku juga gak tau pasti Tapi beberapa tips dari aku Mungkin tetap aktif Tapi jangan terlalu dominan dibandingkan peserta yang lain Karena waktu aku tes ini kita diberikan satu topik Dimana kita berdiskusi dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada di setiap topik Kuncinya ya banyak baca Supaya pengetahuan kita tuh jauh lebih banyak Dan kemudian jangan terlalu dominan Tetap bisa mengutarakan pendapat dengan baik Gimana kita bisa menerima pendapat dari orang lain yang sedang berbicara Dan gimana supaya kita bersama itu Di dalam satu tim kita bisa mencapai goals kita Untuk topiknya sendiri gimana kak? Kalau pengalaman aku topiknya bisa random Bisa seputar keuangan Bisa seputar permesahan di perusahaan Jadi aku juga gak tau topiknya tuh yang pastinya seperti apa Cuma mungkin kalian tetap bisa perkarya wawasan kalian dari banyak bidang Selanjutnya tes kelima adalah tes kesehatan dan psikiatri Nah biasanya tuh kalau di company lain setau aku Tes kesehatan ini yang terakhir banget Jadi kayak tes akhir lah Cuma kalau di BI ini tuh masih tes yang gak terlalu akhir Cuma udah lumayan hampir menuju akhir Untuk tes kesehatan dan psikiatri ini Menurut aku siapkan aja mental kalian Karena nanti kayak ada ratusan soal yang harus dijawab Itu untuk tes psikiatri Tapi itu semua cuma pernyataan Jadi kita cuma menjawab sesuai dengan diri kita Lagi-lagi ini jangan berusaha menjadi orang lain Karena nanti akan tau dari hasil tesnya Kemudian untuk tes kesehatannya itu kayak medical check up Seinget aku ada cek darah, cek urin, terus kayak ada pemeriksaan-pemeriksaan di organ-organ tubuh khusus Detailnya mungkin siap-siap bisa berbeda Tapi yang pastikan kalian tuh sehat dan bugar lah Kalau bisa untuk yang ngerokok mungkin dikurangi Atau pokoknya usahakan kalian itu fit lah di hari kalian tes Yang keenam ini adalah seleksi wawancara akhir dengan pejabat BI Kalau di jaman aku ini tahapan terakhir Tapi mungkin di jaman sekarang udah mulai berubah Seperti yang aku bilang di awal tadi Karena setiap tahun mungkin ada beberapa pergeseran dan improvement yang dilakukan Nah kalau pengalaman aku, waktu itu ada tiga pejabat BI yang mewawancara aku Karena waktu itu masih masa pandemi Jadi aku mewawancaranya virtual Jadi aku kayak zoom call sama tiga pimpinan ini Pimpinannya pasti hebat-hebat karena udah di sekelas pimpinan Ya persiapkan diri kalian sebaik mungkin Biasanya diminta perkenalan dulu Kalian backgroundnya seperti apa Jangan terlalu banyak mengetarakan sesuatu yang sudah kalian tulis di CV Karena si interviewernya kan sudah lihat itu di CV Mungkin lebih banyak digali tentang diri kalian yang lain Dan kalau dia suruh perkenalan di awal Menurut aku jangan terlalu panjang-panjang banget Karena takutnya nanti yang interview kita itu bete sama kita Kemudian aku sempat ditanya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ekonomi banget Seperti kayak visi-visi Bank Indonesia Tujuan BI atau isu ekonomi terkini Jadi kalian harus update banget isu ekonomi terkini Yang biasanya ada di website BI Karena pasti pimpinan itu sedikit banyak akan menyinggung soal itu Dan mungkin bisa random juga Setelah itu di luar akademik juga mungkin bisa ditayakan oleh si interviewer Bisa aja kalian diminta untuk nyanyi Mungkin kalau memang di CV-nya tertulis suka nyanyi dan ada prestasi nyanyi Jadi itu random banget Dan pengalaman aku sama pengalaman yang lain mungkin itu bisa jauh berbeda Tapi yang pastinya tetap siapkan the best version of yourself Dimana semua yang kalian pelajari itu diserap dengan baik dan tetap jujur Karena kuncinya adalah jujur dengan diri kalian sendiri Baru kita bisa jujur dengan orang lain Waktu kita ditanya A, kita udah punya prinsip jawabnya akan A terus Stable gitu Karena menurut aku pimpinan juga sudah punya judgment sendiri untuk menentukan Kira-kira kita ini pantas gak sih untuk menjadi bagian dari BI Ada mungkin beberapa orang yang pinter banget Tapi mungkin belum cocok untuk diterima Nah jadi ya Jangan berkecil hati untuk yang gak keterima Bisa coba di tahun-tahun berikutnya Karena based on my experience Itu beberapa temen aku juga ada yang coba sampai 4 kali Baru bisa lolos Dan gak ada yang salah untuk mencoba Oke dan kalau misalnya kalian lolos di tahap ini Kalian nanti akan diinfokan Terus akan ikut pendidikan selama 1 tahun Pendidikan 1 tahun happy banget Kita akan klasikal dulu selama 4 bulan Dimana kita belajar hampir semua bidang-bidang yang terkena di BI Walaupun aku statistik nih Aku juga belajar tentang ekonomi syariah Terus belajar tentang pasar keuangan Jadi banyak banget ilmu lain yang diserap Karena memang prinsipnya si PCPM ini akan menjadi feature leader Dimana kita gak hanya bisa berfokus atau berpangku tangan dengan satu field kita aja Tapi kita juga harus menguasai keseluruhan informasi yang ada di Bank Indonesia itu sendiri Selanjutnya kita akan melalui masa 2 minggu Orientasi itu kita kayak dibentuk dalam kelompok-kelompok Kalau tadi klasikal kita dibentuk di kelas-kelas Jadi kayak kuliah biasa Terus tiap hari ada tugas atau ujian Di 2 bulan berikutnya Kita berkelompok itu akan Langsung ke setiap satuan kerja Kita langsung belajar di satuan kerja itu Fungsinya ngapain aja Terus kita biasanya membuat satu makalah outputnya Dimana kita nanti mempresentasikan Dan biasanya makalah tersebut menjawab isu-isu yang dibutuhkan dari setiap satuan kerja Kemudian kita akan OJT, on job training di departemen yang ditunjuk Bisa di kantor pusat, bisa di kantor perwakilan manapun Di dalam negeri biasanya Dan itu outputnya juga kita akan final presentation Dan kita juga akan belajar banyak selama masa OJT Karena itu beneran kita bekerja langsung di departemen tersebut Menurut aku semua pengalaman yang aku rasakan sangat berkesan Dan I'm so glad to be a part of Bang Indonesia Senang bisa kenal temen baru Punya banyak koneksi baru Pengetahuan juga setiap hari kita usahain Dapet terus Walaupun sampai sekarang bekerja Itu juga kita tetap menggali isu-isu terkini Yang related sama pekerjaan kita Supaya kita tuh tetap jalan lah otaknya Jadi kalau dibilang kita males-malesan Itu enggak banget Karena memang di tempat aku kerja sekarang Syukurlah Bisa menjalankan amanah dengan baik Bisa bekerja dengan baik Untuk kesejahteraan Indonesia Jadi kayak lovable banget ya Oke I guess that's all for today's video Itulah pengalaman singkat aku Yang sebenernya enggak singkat banget Ini kayak durasinya lumayan panjang Maka bisa bermanfaat buat semua yang nonton Yang mau tes juga good luck Supaya lancar lah proses persiapannya Dan kalau memang misalnya ada yang mau ditanyakan Bisa langsung komen di bawah Atau ya insight-insight lain Aku sangat terbuka Semoga video ini sekali lagi bisa bermanfaat Dan kalau misalnya ada pertanyaan Bisa reach me juga On my social media Di Instagram At Vineska Kedepannya aku juga bakal terus bikin video Yang pastinya menarik Dan bermanfaat untuk kalian So stay tune Jangan lupa like dan subscribe video ini Karena aku usahain terus Akan semakin konsisten di tahun ini Karena udah ada editor baru Oke guys Once again thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!